Jaya Nur Edy, dirut PD Aneka Usaha Kaupaten Nganjuk mendatangi Kejaksaan Negeri Nganjuk. Tanpa didampingi oleh staffnya, pria yang baru 4 bulan menjabat sebagai dirut perusahaan milik Pemkap Nganjuk ini masuk ke dalam ruang lobi Kejaksaan dengan membawa setupuk berkas laporan keuangan perusahaan. Jaya Nur Edy dipanggil Kejaksaan guna menyerahkan laporan keuangan PDAU dari tahun 2016 hingga 2020. Diketahui pada tahun 2016, dirut PD Aneka Usaha Kaupaten Nganjuk dijabat oleh Darul Faroki dan tahun 2017 hingga 2020 dipegang oleh Tirto. Dalam laporan keuangan tahun 2016 hingga 2020, PDAU memang terus dilaporkan mengalami kerugian. Tahun 2016 merugi 600 juta, tahun 2017 rugi 600 juta, 2018 mengalami keuntungan 59 juta saja. Sedangkan tahun 2019 kembali rugi 400 juta, dan tahun 2020 rugi hingga 700 juta rupiah. Sedangkan kejaksaan untuk memberikan laporan keuangan PDAU 2016 hingga 2020. Kenapa yang diminta tahun itu Pak ya? Wah saya kurang tahu Pak, saya kan mengundangkan hanya menyampaikan laporan. Bapak di PDAU sebagai direktur tahun berapa Pak? Baru 5 bulan dari Oktober Mas. Berarti yang dimintai laporan itu bukan laporan dari Bapak sebagai direktur Pak? Bukan, saya hanya menyampaikan, karena disuruh dipanggil, menyampaikan laporan sebelumnya. Saat itu siapa Pak, yang jadi direkturnya Pak? Kalau nggak salah, Pak Darul, Pak Adul Faroki, yang setelah itu Pak Tirto BLT. Jaya Nur Edy dimintai keterangan secara tertutup oleh Andi Wicaksono di Ruang Kasipitus Kejari Negeri Nganjuk. Manggilan itu sebagai tidak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Ahmad Sarwani, JTV, lanjut.